Ya, kembali lagi di channel Enoko Kali ini kita bakal nyobain game unik lagi nih Judulnya To The Rescue Ini game gue temuin di Steam Baru kemarin ya, tanggal 2 November Karena gamenya rilis tanggal 2 November gitu Ini game itu konsepnya tentang Kita nyelamatin hewan mungkin ya Dari apa, sinopsisnya sih Mungkin kita nyelamatin hewan Dari jalanan terus kita rawat Lalu kita carikan orang yang mau adopsi Dari judulnya dan dari deskripsinya sih kayak gitu Keliatannya unik ya Sambil kita nungguin apa Kan ada satu game lagi itu Mirip-mirip kayak gini nih Tapi dia 3D Judulnya kalau nggak salah Animal Shelter Dia versi 3D-nya dari game ini mungkin Kemarin gue ada nyoba demonya sih Coba kalian cek di Steam aja lah Sambil kita nungguin game itu full release Kita coba game ini aja Kita cobain oke Oke kita langsung mulai aja gameplaynya New game Game mode Nggak tau lah ya Coba kita story Kita bakal nyobain mungkin 15 menit atau 30 menit ke depan gitu ya Karakternya kita pilih Nah ini aja lah Nah ini aja lah Kita namai enoku seperti biasa ya Continue Lalu Oh disuruh milih antara tiga ini kali Tiga anjing ini Oh lebih dari tiga ternyata Kita yang Yang ini aja kali ya Agak garang Yang kita namai Siapa Kano mungkin Oke Langsung kita test gamenya Ini game baru ya di Steam Dia pas rilis itu langsung versi 1.0 tuh Bukan apa Bukan early access lagi Tapi udah full release Dari grafiknya sih Simple ya Tapi yang kita carikan itu Gameplaynya Bukan grafiknya doang Oke Welkano Kayaknya ini habis pindahan rumah mungkin ya Hmm Kita baca Jadi sepertinya Anjing kita itu Yang Kano itu Kita dapetnya dari Adopsi juga ya Dari yang tadi Apa Tulisannya sih kayak gitu You see that Dog I wonder Storynya simple ya Kayaknya Simple Itu Ceritanya di luar itu Kayaknya ada anjing kesasar gitu Kita mau nyelamatin Bentar Bentar Baca dulu ya Oh kita bisa deketin anjingnya Habis itu kita pakai left shift Tombol left shift Oke Gimana Oh iya Oh iya 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 Bentar bentar kok susah left mouse kiri Oh iya iya Kita bisa taliin anjingnya disuruh disuruh bawa ke shelter ya disuruh bawa ke sunny shelter tadi tulisannya unik sih game-game kayak gini santai untuk main pas santai gitu ya daripada main game action kalau kita lagi capek main game action kita bisa main-main game kayak gini game yang simple santai oke ini ya shelter nih oke well hello there kenapa dia pindah dari kanan ke kiri cowok ya oke saya menemukannya di depan rumah saya berharap dia dapat pemilik baru gitu si karakter kita ngomong ke pemilik shelternya gila banyak ya anjingnya banyak apa banyak jenis ya menarik menarik tapi yang kau penasaran itu selain anjing ada kucing atau enggak nih di game ini soalnya shelter kan kalau kita ngomong shelter bukan cuma anjing tapi kucing juga kan biasanya hmm oke disini kayaknya si apa shelter yang ini penuh ya dia suruh kita bawa ke tempat lain mungkin oh iya iya tempat ini penuh jadi kita bawa balik ke rumah lagi nih anjingnya oke kayaknya kita mau dibantuin bikin apa perusahaan shelter baru ya dari garasi bekas atau apalah tadi dia bilang oke oke oh auto saving gamenya ya oh ini ini yang dibilang garasi bekas ya hmm disitu ada makanan sama air akhirnya ngambilnya pakai ember gitu kan bentar ini garasinya punya kita atau dipinjamin ya dok dok need to stay bentar gua baca dulu ya oke jadi kita dekati ke kandang habis itu tekan shift lalu oke 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 kalau kita tekan F kalau kita tekan F oh ada apa statistiknya ya hmm umurnya nol masih belum setahun berarti oke bentar itu kita bisa apalagi oke it's look like your oke bentar gua baca dulu ya oke jadi disitu tulisannya setiap apa setiap anjing itu punya makanan kesukaannya sendiri berarti ada banyak jenis lah ya kalau misalnya kita kasih makanan yang bukan yang dia suka nanti eh kandangnya cepat kotor tapi kalau kita kasih makanan yang dia suka kandangnya lebih lama kotornya kayak gitu sih tadi oke langsung tekan aja kali oke kita kasih makan sama minum ya gameplaynya pun simple ya buat nyantai lah oke oke tomorrow lumayan seru sih tapi kita baru nyoba apa sedikit fiturnya doang ini anjing kita kayak di atas meja atau di atas karpet itu kayak ngambang gitu ya good morning oke ini udah keesokan harinya ya oh ternyata ini garasi rumah kita ya bukan garasi dipinjamin orangnya ya ternyata garasi rumah kita sendiri oke jadi sekarang kita bakal naruh poster poster mungkin di jalanan atau dimana untuk biar nemuin pemilik buat anjing kita yang baru kita temuin tadi itu lah ya oh taruhnya di apa papan ya 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 oke 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 mungkin oke Tiba-tiba dapat orang yang mau adopsi. Kayaknya kita disuruh bantu apa Sunny shelter ya yang tadi kita kunjungi itu bantu karena mereka kebanyakan apa kebanyakan hewan deh. Oke. Oh kita udah pakai baju pekerjanya ya tuh pakai apa apron deh kita pakai apron gitu mungkin kita bakal kerja di sini mungkin. Hmm itu tempat tadi tempat buat apa anjing yang baru datang diletakkan di situ sampai nanti kita pindahin ke sini lagi kandang satu-satu ini. Oh di sini bilangnya anjing bisa dicampur tapi kebanyakan apa lebih suka sendiri-sendiri ya. Dan kayaknya sih di game ini sejauh ini kita belum ketemu kucing ya mungkin cuma ada anjing mungkin. Kita disuruh ngasih makan yang ini. Oh bukan disuruh ngecek disuruh apa disuruh ngambil ya. Oke. Muffringo to diesel. Oh. Bentar bentar. Muffringo into diesel channel with less mode. Disuruh pindahin ke sini kan. Oh iya iya cuma disuruh pindahin kandang aja. Nukar kandang ya. Great board. Oke. Tadi kirain disuruh ngapain coba. Oh itu tuh bisa dilihat disitu ada apa jenis-jenis makanan sama obat ya di atas itu. Kita bisa mandiin anjing. Kita bisa mandiin disini dia bilang. Jadi kalau kandangnya kotor anjingnya cepat kotor dia bilang gitu lah. Kita bakal nyoba mandiin anjing ya. Bentar ini dieselnya kita harus balikin ya. Tadi ketekan. Sekian gimana cara balikinnya. Hmm. Hmm. Agak agak susah ya. Apa. Agak susah tadi narik ya. Kita sekarang disuruh pinat. Pinat mana pinat. 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 kator di atas badannya ada kayak ya kayak bau-bauan gitu lah tuh ada indikatornya oke hmm apa Scroll will cuman ngapain Oke kita letak habis itu kita ini apa using scrub dari cara ngambilnya gimana Oh oh ini apaan anjir bentar 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 sorry sorry hmm lah kok ini lagi Oh pakai Scroll agak susah ya kontrolnya dari gimana-gimana kendi nggak tahu lah ya intinya kita mandiin mungkin pas di hijau ini kita klik mungkin hmm oke udah habis dimandiin intinya sejauh ini kita bisa kasih makan minum ya normal lah ya bisa mandiin juga lalu ini mau ngapain ini jadi kayaknya Taman bermain ya tuh outdoor play space oke jadi tujuannya kita bawa ke tempat main ini untuk meningkatkan kebahagiaan anjingnya kalau anjingnya semakin bahagia apa semakin cepat diadopsi lah intinya kayak gitu oke ini tugas adminnya es worker gua baca dulu ini tempat kita manage segalanya ya first up oke ada shop juga disini gua penasarannya kita dapat uangnya dari mana karena anjingnya diadopsi kan harusnya apa nggak nggak dapet duit kita ya kalau biasa adopsi anjing kan nggak bayar ya kalau nggak salah tapi gua nggak enggak tahu lah nggak pernah adopsi anjing juga if we go too far oke jangan sampai ngutang lah dia bilang kayak gitu bisa bangkrut nanti nah ini apa nih ada juara 123 mungkin oh jadi anjingnya mau dikasih apa kasih lihat ke orang yang mau adopsi kita letakin di apa tempat-tempat kaca tadi ya di sini nih di show of nah ini ada orang yang mau nyari anjing nih coba kita ngomong smalldog disuruhnya dia mau nyari anjing kecil dia oh jadi kita bisa cek dulu di komputer apa anjing mana aja yang cocok dengan deskripsi yang diinginkan oleh adopter tadi nah ini oh cara mindain anjingnya itu bisa secara apa kita secara langsung ya atau secara lewat ini lewat apa nih lewat yang tadi itu ada shortcutnya ada shortcutnya intinya gitulah oke move 5 dog to show oke ntar ntar kayaknya ini harus ditaruh dulu deh oke katanya bisa lewat sini kan nah ini bisa-bisa oh kita tempelin di anjingnya ya bentar 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 tekan F mungkin hmm oke kita cari anjing yang kecil ya oh pake scroll oke oke udah udah mulai ngerti gua cara kontrolnya cara kontrolnya oke kita udah milih 5 anjing yang kecil ya untuk di show off ke apa adopter ini ke orang yang mau adopsi oke speak to the visitor oh ini ribet ya harus balikin manual gini oke oke are you ready yes oke let's take a look at the dog oh ini ada penilaian dari apa visitor deh oh iya 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 aduh kita salah pilih ya Apollo kayaknya apa agak besar dia si body body anjir namanya ini kurasa bela ini sama Pablo ini tinggi nih nilainya iya kan jumpy oh ini ini di sebelah kiri atas tuh ada small and jumpy kan jumpy artinya apa ya bisa lompat mungkin nggak tahu ya ah iya lah intinya kecil dan jumpy gitu eh really love body ujung-ujungnya di yang diadopsi si body oke boleh boleh bu silahkan jadi gimana gua keluarin body ya ini bu saya kasihkan apa 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 anjir nggak kelihatan tulisnya i really can you get them ready for me to take to home lah jadi disuruh ngapain nih ya udah ini bu bodynya bu bentar ya ini gimana lagi betul kan tadi harusnya diambil nih si body pertama diambil lalu di oh harus tekan shift nggak dikasih tahu tadi oh setiap apa tuh di kiri atas itu tadi ada tulisan uang kita nambah ya jadi setiap kali anjingnya diadopsi kita dapat uang kok kayak patch shop ya jadinya bukan kayak shelter oke 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 jadi dia bilang kita harus cari yang cocok lah anjingnya sesuai dengan yang diinginkan biar diadopsi biar cepat gitu dikasih apa kita nih oh enggak 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 ada oke kayaknya hari pertama sudah selesai ya bentar cara ngembalin anjingnya gimana berarti gua tekan lagi gini oh iya iya lebih lebih simpel ya oke oke ngerti ngerti oke jadi hari ini hari pertama sudah selesai bentar oh ini ada visitor nih oke lah satu visitor lagi ya habis itu kita udahan large oke dia kepingin yang besar sukanya yang besar siap saya cari anjing terbesar ini besar ini besar ini besar nah ini besar si cimane head satu lagi oke yang ini bentar udah lima belum sih oke udah lima ya nextnya yes yuk ayo 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 mari kita lihat itu bisa dilihat di kiri atas itu ada satu bar warna merah ya itu nanti katanya tergantung impresi dari orangnya itu dia mau adopsi atau enggak kalau masuk hijau harusnya diadopsi sih tuh kan mulai naik indikatornya bentar dari tadi indikator large nya enggak terpenuh ya large besar ternyata tadi si koper sama si z itu enggak termasuk anjing besar ya tapi si biskuit sama si ringo harusnya termasuk anjing besar namanya lucu-lucu anjir oh itu indikatornya ternyata panjangnya sampai apa tuh jauh kali ya kita baru setengah tuh yang hijau tuh bentar dia nyari anjing yang besar tapi Winslow itu tadi enggak termasuk besar kan dia sendiri yang nilai tapi ujung-ujungnya malah dia milih Winslow aduh aneh kali ini pelanggan ya udahlah kita turuti aja atau satu lagi lalas ya nenek nenek looking for a dog that is pure bread waduh ribet yang ini ya pure bread berarti apa yang hasli di mana ada tulisannya meh disini bread terrier ini bread shape her own bentar aduh kok enggak terlalu ngerti jenis anjing ya yang mana yang pure bread yang mana bukan udah siap nek silahkan di cek oh ini eksotik mungkin ini ya eh gua gua pilih anjing-anjing yang apa yang pernah gua denger aja sih nggak tahu gua yang pure bread itu yang mana udah siap nek silahkan di cek ini tadi milihnya pakai insting saja ya soalnya kita nggak tahu mana yang pure bread mana yang bukan tapi penilainya sih lumayan tinggi sih nenek ini waduh salah dong banyak yang salah yang bener baru satu aja oke sudah sampai hijau harusnya neneknya sih adopsi salah satu ya Cooper oke Cooper silahkan oke kayaknya video kali ini sampai sini aja ya karena tujuan awal kita kan itu untuk nyoba fitur ya fitur-fitur di game ini terus gambaran awal kalau kalian nyobain game ini tuh apa aja yang kalian dapat gitu kan oke lah sekian dari video kali ini kalau kalian tertarik dan mau mainin game ini kalian bisa langsung aja cari di steam harganya itu kisaran 80 ribuan kalau nggak salah ingat ya kalau kalian ada game-game menarik yang pingin minta gua cobain tulis aja di komen ya mungkin nanti gua bakal cobain kedepannya sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati